Intro Halo, Assalamualaikum Sobat Indosport semuanya Ya, akhirnya balik lagi menyapa kalian semua Tentunya dengan arah sumber yang baru Untuk hari ini, Indosport mengundang pemain muda timnas Indonesia Lestaluhu, geng Lestaluhu Yaitu Hamza Lestaluhu Kan kalau dari kemarin kan kayaknya Kita ngobrolnya yang di ini ya Yang di sekitar Jawa aja ya Teman-teman kita yang di daerah Indonesia Timur Belum ada yang kita ajak ngobrol Nah, kebetulan kita ajak Hamza gitu Oke, perkenalkan gue Anya Lagi-lagi gue bukan admin Tapi gue reporter Ini absen dulu dong dari mana aja semua Semoga gue doakan semuanya sehat selalu Giginya jelek Iya nih gigi gue patah pagi-pagi Eh pagi-pagi, kecil-kecil main sepeda biasa lah Kayak gitu Main sepeda mas Kenapa ya orang tuh fokusnya terhadap kekurangan Kenapa mas gak fokus sama hubungan saya terkait Hamza Lestaluhu Ya gak sih teman-teman Biarin aja lah Hai Bandung Hai Jakarta Mana nih Hamzahnya Nanti Hamza akan gabung sama kita Dan kita akan Banyak cerita terkait Tentang kegiatan dia Selama karantina mandiri Terkait Ya pokoknya banyak hal lah Hai Barcelona Wow jauh banget ya Hai Sumba Mbak Kak Banyo Kok juga orang Sumba loh Ya terus Teman-teman semoga sehat terus ya Karena Sebenernya sedih banget ya Ramadhan kayak gini Sepi Kita harus di rumah aja Teman-teman Indosport juga Terpaksa work from home Atau kerja dari rumah aja Karena Keadaannya seperti ini Tapi Kita tetap harus menyajikan berita Yang ter up to date untuk kalian Dan juga Live Instagram Biar kita bisa ngobrol Dengan narasumber-narasumber yang Keren pastinya Gitu Nunukan Nunukan itu dimana ya Kalimantan Bener gak Kata ibuku Kalimantan Teman-teman nanti kalau misalnya mau Ada tanya sesuatu sama Hamsah Tulis aja di komen ya Hai Sido Arjo Semoga sehat selalu Sumbarnya daerah mana Kak Kampung aku sih Pekumbu Perbalingga Hai Perbalingga Semua stay tune ya Semuanya Sampai nanti Kita ngobrol-ngobrol Barang Hamsah Lestaluhu Semed Semed Apa nih Gak dilanjut Semedang Mana ya Hamsahnya ya Buaran Hai Buaran Hai Cikupa Prokerto Prokerto Prokerta Namanya hampir mirip Tapi lokasinya jauh Nah Hamsah udah gabung nih Kalimantan Ibu gue sampe ngecek Nunukan dimana Hamsah yuk gabung yuk Hamsah yuk Hai Batang Jateng Wah Hamsahnya mana nih Temen-temen udah Dari berbagai daerah Udah kumpul Kita ngobrol-ngobrol seru Hari ini Ada yang udah makin gendut gak Karena selama di rumah gitu kan Terus dimasakin yang enak-enak Sama ibunya Assalamualaikum Assalamualaikum Paket Paket ya Hamsah main ya Tadi udah gabung Nah ini dia Kan Masih tepat buka puasa Halo 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 Luma Luma Gimana kabar Baik 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 Eh kamu tuh Lagi di rumah ya Berarti bener kan Iya lagi di Jampung Haraman Di apa tuh Tulehu Bener Iya Iya Sekarang jam berapa Di Tulehu Jam 4 lewat 6 Jam 4 lewat 6 Berarti lagi Ngabung-gabung Nggak Lagi Santai di rumah Lagi Nunggu Jam buat latihan Jam buat latihan Latihan jam berapa Jam 5 Jam 5 Itu latihan Wajib bareng bayang karaka Atau memang latihan kamu sendiri Nggak Latihan sendiri aja Latihan sendiri aja Oh latihan sendiri Ada pajar tuh temen kamu Muka hitam Oh Nggak ada Sendirinya Nggak ada Pajar Kamu yang nggak puasa Pajar Puasa Pajar Eh by the way Keadaan di Tulehu sendiri Gimana nih Aman Aman Bebas corona Bebas corona Oh serius Iya dong Iya dong Alhamdulillah Berarti masih rame-rame aja Masih Masih Oh masih gitu Iya tetap ramai Tetap ramai Tetap ramai ya Berarti Puasa kali ini masih Seperti biasa Untuk mesjid-mesjid sendiri Masih ini nggak Kayak Tarawih Gitu-gitu masih Masih Setiap malam Tarawih Setiap malam Tarawih Oh gitu ya Berbeda sekali dengan disini ya Kalau disini mah Masjid itu ditutup Wah Kasian banget Kasian banget Iya emang Kasian banget Eh By the way Selama Karantina ini kan Eh ada ayam Iya Iya Selama karantina ini kan Main kan Dipulangkan gitu ya Nah Kalau dari Bayangkara sendiri Ada Jadwal wajib nggak sih Maksudnya jadwal Latihan barang-barang Atau seperti apa gitu Nggak ada Nggak ada Oh jadi emang istirahat gitu Emang istirahat Tapi kan Nggak mungkin Nggak mungkin kita istirahat Nggak mungkin kita istirahat Ya Kita latihan sendirilah Kita latihan sendirilah Kalau kamu sendiri Latihannya Gimana Dan dimana Latihan Kadang di Samping rumah Kadang di tempat gym Atau di lapangan Atau di lapangan Ini kan Kalau setahu aku nih Aku juga pengen nanya nih Kan Lesta Lesta Luhu tuh Eh Tulehu itu kan Maksudnya banyak banget Main bolanya ya Tahu aku nih Dan juga dari Lesta Luhu itu Suku atau Marga sih Kalau boleh tahu Marga 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 ya Nah ada Pandi Lesta Luhu Terus ada Rambani Lesta Luhu Terus Setelah lagi ada Abdu Lesta Luhu Nah itu tuh ada nggak sih Ada yang disana Ada nggak yang disana Kalau Pandi Pandi sih ada Kalau Abdu kan dia nggak balik ke Ambon Dia balik ke Ternate Oh gitu Jadi ada Pandi disana Ini ada Pandi Latihan bareng atau gimana Latihan bareng Pokoknya kalau Semua pulang Itu harus Latihan bareng Latihan bareng Oh jadi latihan barengnya Masih Pandi itu Ada Pandi Hasim Kipu Priski Pelu Pemain-pemain Liga semua Liga semua Oh jadi ngumpul disana ya Rame ya Iya rame Kan nanti Kan nanti Lebaran Ada Silaturahim 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 Anak Rantau Anak Rantau Oh gitu Dimana Disini Kampung aku sini Kampung aku sini Seru banget berarti ya Seru banget Seru banget Ada yang lain nih Pinky ikut latihan nggak Pinky ikut latihan Berarti ada sekitar ada berapa orang Kalau bisa latihan gitu Banyak pokoknya 20 lebih Kan semua-semua pulang Ada Liga Liga 2 juga Pada balik kan Gila Seru banget Jadi nggak berasa sendiri ya Jadi kayak berasa Iya Misu Rasa Enak gitu Seru ya Selama temen-temen ya Seru Senior-senior kan pada balik Selain latihan Kegiatan apa lagi nih Sa Paling Di rumah aja Gak kemana-mana Gak kemana-mana Di rumah aja ya Istirahat ya Iya 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 Eh by the way Aku tuh mau tanya terkait ini Kamu tuh salah satu dari 28 anak yang berangkat ke Thailand ya Bersama Coach Ya 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 Nah itu boleh diceritain nggak pengalamannya seperti apa Pengalamannya Ada Sedih Ada senang juga Ada senang juga Ada sedih Apa tuh sedihnya Iya Sedihnya tuh Sedihnya tuh Gimana ya Jauh dari kota Pokoknya udah tinggal di Tinggal di Kampung-kampung gitu Kampung-kampung gitu Pas disana gitu Tinggal di kampung-kampung Iya Iya Kampung-kampung terus Kampung-kampung terus Ya Latihannya tuh Berat banget Berat banget Bedanya sama kamu latihan Bareng Coach Pahri Usa ini Dan Coach Pahri Usa ini Dan Coach Pahri Usa itu apa bedanya Kalau Coach Pahri itu Dia latihan nggak terlalu ke fisik Kalau Coach Sin Ke fisik banget Kemarin aja Kemarin aja latihan sehari tiga kali Latihan sehari tiga kali Latihan sehari tiga kali itu pagi, sore, malam Pagi, sore, malam Sore, malam Terus kalau misalnya Kesulitan lainnya Yang kamu rasakan apa Kan kebetulan Coach Pahri Usa kan dari Korea Selatan Bahasa Indonesia itu terlalu baik Itu menjadi hambatan juga nggak? Hambatan? Iya Kesulitan bahasa gitu Mau nanya Susah kan Susah kan Dia nggak bisa bahasa Inggris juga Inggris juga Nah itu kalau duka Kalau sukanya apa? Kalau sukanya tuh Gimana ya Dia nggak terlalu Tekan pemain Dia juga nggak Nggak terlalu marah-marah pemain Pokoknya latihan santai lah Latihan santai lah Oh latihannya berat Tapi santai gitu Itu berarti maksudnya Iya Berat tapi santai Tapi santai Kalau sukanya itu berarti nggak galak Menurut kamu Nggak Nggak galak Nggak galak Nggak galak Nggak Ada Ada Iwan nih Muncul Hai Iwan Teman-teman muncul ya Iwan tuh hari ya Iya bener Kalau aku bisa disuruh pilih nih Pelatih asing Pelatih lokal Kamu pilih mana? Kalau aku sih lebih Senang pelatih lokal Pelatih lokal ya? Iya Iya Tapi nih maksudnya Dari sederetan Apa ya Kedukaan yang kamu rasakan Nah kamu Menurut kamu nih Kelebihan dari coach Sinteyong itu apa? Gimana Pak? Gimana? Gimana? Nggak kan tadi kamu bilang Latihannya berat Gitu kan Nah tapi Terus bahwa fisiknya ditempa Fisiknya ditempa banget Tapi menurut kamu Kelebihan coach Sinteyong Di antara pelatih lain Apa? Apa yang kamu dapatkan dari beliau? Dapat dari beliau itu Fisik saya tuh Jadi Meningkat gitu Main bolanya jadi enak Nggak cepat capek Soalnya dia Setiap hari itu latihan fisik Pagi sore latihan fisik Malamnya kita di tempat gym Jadi kerasa banget ya Dampaknya Iya kerasa banget Kalau kamu nih Kamu tuh di Bayangkara Masuk ke senior tuh Baru tahun ini ya sak Bener nggak? Halo? Gimana mbak? Suaranya agak jelas tadi Suaranya agak jelas tadi Iya ya Sinyalnya agak Agak ngaco ya Suara aku beneran jelas gak? Iya mbak Iya mbak Nggak Nggak jelas mbak Suaranya Nggak ngaco nih Nggak ngaco nih Halo? Ini udah jelas belum? Udah-udah mbak Udah-udah mbak Kalau kamu sendiri di Bayangkara Baru musim ini kan ya Sebenarnya kamu main pro Masuk ke Pro Ke senior Kalau di Bayangkara Dulu-dua musim Dulu-dua musim Kenapa? Kemarin di Kemarin di Bayangkara 18 Sekarang naik ke senior Kan ini Kalau kemarin di Liga 18 Jadi baru musim ini kan kamu senior Iya Baru tahun ini di senior Baru tahun ini di senior Ya walaupun Tidak begitu lama gitu lah ya Tapi kan kamu Karena adanya corona ini gitu kan Kompetisi harus off Iya Tapi Kamu kan sempat Iya mbak Kamu sempat ngerasain Ketemu sama senior Iya gimana nih Kamu di Bayangkara senior Untuk pertama kalinya Di musim pertama Walaupun cuma bentar Pengalamannya gimana? Pengalamannya enak Pelatihnya Pelatihnya enak Terus Pemain-pemainnya juga Pada enak Pada enak Pokoknya semua enak disitu Pokoknya semua enak disitu Kalau misalnya nih aku tanya Siapa yang kamu kagumi Atau kamu idolakan Di Bayangkara FC Yang senior ya Kamu jawab siapa? Aku jawab Hargianto Aku jawab Hargianto Siapa? Jawab siapa tadi? Hargianto 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 Oh Hargianto Oke Bagas Bagas Sampai punya pacar berapa Tuh Bagas kapa tuh nanya Udah punya pacar berapa? Emang banyak? Sembarangan itu Bagas Jangan sembarangan Gas Iya Tadi ada yang tanya nih Fans kamu Perbedaannya Bayangkara junior Sama Bayangkara senior Apa nih yang kamu rasain? Bayangkara senior Gimana ya? Gak Gak ada perbedaan sih Sama-sama enak Sama aja Kamu sendiri Maksudnya ketika ke senior Pilih Apa? Menerima pinangannya Bayangkara lagi tuh Karena Emang udah nyaman Sama Bayangkara Atau gimana? Iya emang udah nyaman Sama Bayangkara Jadi akan dibayangkara terus nih Atau gimana? Insya Allah Kalau diperpanjang terus Kalau diperpanjang terus Dibayangkara terus? Iya Sebenernya Harapan Hamza nih Di sepak bola nih gitu Turun menjadi pemain sepak bola tuh Apa sih Target kamu? Target saya bisa Membawa Indonesia Di arah piala dunia Terus Ya Target saya itu bisa Membawa Indonesia Juara piala dunia Dan Bisa membawa Bayangkara juara Di Liga 1 tahun ini Bayangkara Di Liga 1 tahun ini Walaupun ya sekarang Lagi tersendat ya Berarti kamu Akan terus di Bayangkara Sampai Nanti Bayangkara Bisa jadi juara satu ya Insya Allah Amin Panutang kamu siapa sih Dalam bermain bola? Kan kalau tadi Idola di Bayangkara Hargianto Kalau yang Kamu Lihat dari awal nih Siapa? Firman Utina Firman Utina Iya ya Emang beliau tuh Keren banget ya By the way Ada yang nanya nih Hamza Sobat Indosport Ceritain dong Pengalaman konyol Yang pernah dialami Selama di Bayangkara Pengalaman konyol Pokoknya kalau Apa ya Kalau setiap Ulang tahun itu Walaupun Bukan pelatih Ulang tahun Tapi Pelatih yang jadi sasaran Bukan pemain yang jadi sasaran Tapi pelatih Jadi sasaran Gitu Sebaliknya gitu Gimana? Contohnya gimana? Jadi Pas sebelum balik kesini tuh Ada Herman Jumapo Dia kan Bulan tahun Terus anak-anak Pada beli Pada beli Telur Sama tepung Nah Udah habis latihan itu Anak-anak buka Bukannya lemparin Si Herman Tapi Lemparin pelatih Astagfirullah Bener-bener Pada berani Ya Terus Terus aku nanya sama Patur Rahman kan Kok mereka pada lempar pelatih sih Bukannya lempar Si itu Si Papa Jumah Terus kata Patur Rahman Ya emang itu udah jadi tradisi Udah dari tahun kemarin juga Dilemparin pelatihnya Kasian Emang gak marah pelatih? Enggak 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 marah Emang setiap hari pelatih itu dibully sih Emang setiap hari pelatihnya Dia dibully Oh gitu Itu tadi Di Bayangkara gitu ya Iya Jadi enak gitu Di Bayangkara Enggak tegang Santai pokoknya Orang-orangnya baik gitu ya Iya orang-orang baik Enggak Enggak terlalu Gimana gitu Enggak pake senioritas kan Ya setiap hari pelatihnya Enggak Enggak ada senioritas Ada yang nanya lagi nih Momen paling mengesankan Kalau di Timnas Nah Kalau di Timnas apa tuh? Ya pas juara kemarin Juara AFS Kan juara ya pasti menyenangkan Tapi Yang paling mengesankan itu apanya? Maksudnya Kenapa? Ya Pada saat itu Sebelum ikut pertandingan Hamin 2 kan Hamin 2 itu Aku cedera lutut lagi Kambuh lagi Nah disitu Aku taunya tuh Aku Aku taunya tuh Aku dicoret Padahal gini Enggak dicoret Ditahan Tapi 3 pertandingan pertama itu Aku gak main Udah pertandingan keempat Lawan Timur Leste Baru aku main Nah disitu Aku berpikir Kok Aku udah cedera kayak gini Kocpari gak coret aku ya Padahal Udah cedera Cedera parah banget Jadi disitu ya Maksudnya kamu Kalau dikasih kesempatan kedua gitu ya Iya Tapi tau gak sih Ini Coach Fahri langsung Yang bilang sama aku ya Jadi Bilang apa enggak? Aku sempet nanya gitu Ke Coach Fahri Maksudnya kan Kamsah dalam keadaan Yang tidak baik Cedera ligamen Kamu kan ya Iya Terus aku bilang Kira-kira Tindakan Coach Fahri Untuk Kamsah seperti apa Gitu Terus Beliau jawab Ya kita tunggu deh Sampai baik Gitu Terus aku bilang Kenapa Coach Maksudnya kenapa Maksudnya Gak langsung dicoret Gitu lah ya Secara kasarnya Gitu Terus Coach Fahri Ngomong kalau Karena dia berdapat Dia salah satu yang saya andalkan Jadi kita tunggu aja lah Keputusan dokter gimana Gitu Gakannya Dengar gak Gimana ya Aya dengar Gimana ya Gak Gak sembarangan gitu Buat coret-coret main Baik juga dia Kamu udah dipercaya banget ya Iya Aku cedera Berapa tahun Cedera Aku cedera tuh Setahun lebih Tapi masih Dipaksa main sama dia Sampai Kalau sekarang Kedera gimana Kamu tuh cedera Tahun 2017 ya 2018 Oh 2018 Oh iya 2018 ya 2018 Udah Udah habis operasikan Udah Alhamdulillah Udah enak lagi Sekarang berarti Udah baik-baik aja ya Iya mbak Oke Nah tadi Ada Ini yang tanya lagi nih Temen paling jahil Di timnas Siapa Yang paling jahil Ya si Jiko itu Jahil banget ya Siapa Ziko Iya Kalau bagas tadi Bagas juga jahil Iya tadi ada yang tanya Katanya Tim Liga 1 Yang paling sulit Dikalahkan oleh Bayangkara Menurut kamu siapa Menurut saya Paling Persiraja Banda Acu Yang lain sisa Siapa Kalau kita mau kerja keras Persiraja Siapa Persiraja Kenapa tuh Kenapa gitu Karena Apa ya Dari Musim kemarin Mereka Liga 2 tuh Aku Kan selalu Nonton Liga 2 Sampai mereka Naik Liga 1 Mereka gak pernah Dikalahkan Di kandang sendiri gitu Jadi gimana Pas Iya pas Pas kemarin Pertandingan pertama kan Bayangkara Lawan Persiraja Mainnya tuh di Aceh Padahal peluang Peluang Bayangkara Banyak banget Tapi gak bisa gol Draw 1-1 Di kandang Persiraja Menurut Menurut kamu Apa faktornya Kenapa Ya mungkin Ya mungkin Mereka Kompak gitu Terus Kompak Pemain Iya Pemain-pemain Kita juga kan Gak tau gimana Mereka Di depan gawang Gak Kayak Nganggap reme Gitu Udah berarti Itu ya Iya mbak Oke Hamza Terakhir nih Harapan kamu Untuk Kita semua Di tengah Wabah pandemi ini Boleh kamu sampaikan Harapan saya sih Ya jangan Berkumpul dulu Di keramaian Jauhi keramaian Terus kalau keluar Jaga jarak Jangan lupa pakai masker Ya Pokoknya Stay Di rumah aja lah Jangan terlalu Sering-sering keluar Paling Kalau mau keluar Terlalu apa dulu gitu Baru keluar Kalau gak penting-penting banget Gak usah keluar lah Pokoknya Stay home aja Hal yang akan Kamu lakukan Setelah Sudah boleh keluar rumah Setelah semua Keadaan normal Apa Ya Setelah semua Normal Paling Aku langsung Balik ke Bayangkara Terus Selanjutnya Tinggal tunggu Panggilan Buat PC lagi Amin 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 Insya Allah ya Semoga Semoga Semakin sukses Amin Dibayangkanlah sukses dan cedera ligamennya nggak muncul lagi ya. Amin, Mbak. Thank you, Hamza. Sehat-sehat di sana sama keluarga ya. Terima kasih udah mau gabung dan main bareng sama Indosport. Jangan kapok. Dada. Dada, Hamza. Dada. Waalaikumsalam. Nah, itu dia Sobat Indosport. Setelah melewati berbagai kendala dan rintangan yang luar biasa, akhirnya selesai juga cerita-cerita kita, ngobrol-ngobrol suruh kita sama Hamza. Sebenarnya banyak banget ya yang mau ditanyain ya. Cuma dengan adanya kendala teknis ini, kalau bisa dilanjutkan pun sepertinya tidak akan lancar dan baik. Tapi kan setidaknya tadi udah banyaklah hal-hal yang kita bisa tahu dari seorang Hamza Lestaluhu. Seperti itu. Terima kasih untuk Sobat Indosport yang sabar dan setia menonton sampai habis. Semoga sehat semuanya. Semoga lancar semuanya. Dan semangat terus puasanya. Kapan live bareng sama pemain Proliga, Kak? Ditunggu. Oke? Bye-bye. Assalamualaikum. Darah semuanya. Terima kasih.